S.A. dan M.A. kapok melakukan pelanggaran hukum. Walaupun masih berusia belasan tahun, yakni masing-masing 19 dan 16 tahun, keduanya sudah sering berurusan dengan aparat penegak hukum. Terbaru, S.A. dan M.A. diciduk Respopol Respalopo dipimpin Aibda Ronald Effendi di BTN Harta Kokelurahan Benteng, Kecamatan Warat Timur. Dan Jalan Ahmad Dahlan, Kota Palopo, pada Sabtu 3 Februari 2024. Kedua pemuda yang tak memiliki pekerjaan itu menjamret pelajar berusia 14 tahun berinisial TS. Kasiumas Polres Palopo AKP Supriyadi mengatakan, S.A. dan M.A. merupakan residivis dua kasus berbeda, di mana S.A. residivis kasus curanmor, sementara M.A. residivis kasus pengeroyokan. Peristiwa jamret disertai kekerasan yang dilakukan S.A. dan M.A. berlangsung di jalan Kiai Haji Muhammad Asad, Kelurahan Amasangan, Kecamatan Warat, Kota Palopo. Saat dijamret, korban sempat diseret oleh kedua pelaku. Akibat terseret saat dijamret, korban mengalami luka lecet pada lutut sebelah kiri, nyeri bagian bokong sebelah kiri, dan luka bengkak pada pipi sebelah kiri. Pada kejadian itu, HP korban berhasil dibawa kabur dua terduga pelaku. Untuk itu, korban bersama keluarganya melaporkan kejadian tersebut ke Polres Palopo. Mendapatkan laporan, polisi bergerak dan berhasil mengamankan keduanya. Awalnya Polres mengemankan S.A., setelah itu M.A. S.A. bertugas sebagai jogi motor, sementara M.A. sebagai eksekutor. AKP Supriyadi menghimbau kepada masyarakat untuk lebih berhati-hati dalam menggunakan handphone, baik saat di jalan maupun di tempat keramaian. Ini kami dari Polres Palopo menghimbau kepada masyarakat, agar lebih berhati-hati pada saat menggunakan handphone, apalagi pada saat mengendarai kendaraan atau berjalan kaki. Sebaiknya handphone jangan terlalu kita abaikan pada saat, apalagi di tempat sepi. Karena namanya kejahatan, ada kesempatan, pasti ada niat. Jadi sehingga saya menghimbau atau kami menghimbau agar lebih berhati-hati pada saat memegang atau menggunakan HP, baik di jalan maupun di tempat keramaian. Selain kedua terduga pelaku, polisi juga mengemankan satu unit handphone pilih korban dan motor yang digunakan kedua pelaku saat melancarkan aksinya. Nada Gabrielia mengabarkan dari kota Palopo, Provinsi Sulawesi Selatan.